Tiga, maju orang sekalian. Semua-semua laku, hari ini kita telah dibuat juga nih oleh BKMOS, yang kemudian, yang coba kenal lagi diri agar kita. Tetapi ya, kita percaya, semua-semua sekalian, dia kepercayaan, buka pintunya. Dia kepercayaan, buka pintunya. Kami akan pastikan, kalau di dalam, ada perusahaan lain yang kemudian, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Solusional aku, ada perusahaan di dalam yang mereka tidak berhubungan. Silahkan tambah, seorang-seorang sekalian. Bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Saya inginkan, kita di depan. Semuanya di depan. Sepandung kita itu, supaya laporan kepolisian kita jangan disabotasi di Jawa. Laporan intel-intel kita jangan disabotasi. Biarkan itu. Bisa lewat sini, Pak Bika. Oke, semua konsentrasi, nanda-nanda, saya minta kita bonggung ke depan. Kenapa kita tidak berhubungan masuk? Kenapa kita tidak berhubungan masuk? Jangan disalam. Di dalam, kaya-kaya. Maka, dengan segala kaya-kaya, saya selamat. Masa aksi. Masa aksi. Utara hari ini, mana papan nama PT SSU? Selamat. Dia jual tanah air. Apa bedanya dengan kita? Jual tanah. Tidak ada bedanya. Hanya ini perusahaan, sesungguhnya makal. Kenapa? Karena di sini industri. Di sini jelas, ada supply labor yang diterima. Ada tenaga kerja yang diterima. Jelas, satu tungku ada 500 jumlah tenaga kerja yang diterima. Kami masyarakat Kabah Ena yang tergabung dalam karyawan PT SSU yang di PHK menuntut kepada pihak SSU dan kepada negara untuk hadir dalam rangka membangun kembali smelter ini karena smelter ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh dunia industri untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan menurunkan tingkat pengangguran sebanyak-banyaknya. Nah, negara sudah memberikan fasilitas yang begitu bagus dengan memberikan kemudahan investasi kepada SSU dan itu sudah dilakukan oleh negara oleh Presiden Jokowi melalui nawa cita beliau dan kami sangat apresiasi tapi ternyata smelter ini cuma bisa berjalan kurang lebih 6 bulan dengan tenaga kerja kurang lebih 548 orang tetapi kemudian tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas smelter ini kemudian kolaps kemudian tenaga kerja yang sudah dimuat sekitar 500 lebih itu kemudian di PHK hari ini yang cukup miris bagi kami adalah tiba-tiba ada perusahaan yang masuk yang diduga datang untuk melakukan jual beli daripada alat-alat smelter inilah yang sangat disayangkan oleh kami masyarakat KBN khususnya dan lebih khusus lagi bagi teman-teman yang tergabung dalam ex-karyawan PT SSU dan kami berharap negara hadir disini untuk kembali memberikan kepastian bahwa smelter ini akan tetap dibangun untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat KBN secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umur alasan Pak Haji Kasar pada waktu itu untuk memperhatikan kami untuk memberi laluan perusahaan untuk mengajak peribadi ini barang yang dua lain ini oke lah kami sempat lagi waktu sampai di pihak ini tapi kenapa hari ini mereka mengatakan bahwa mau diagreb alasan ini dia mau ambil ini kenapa ini smelter 1 ini yang dua lain yang mau diagreb kenapa di sana yang dibongkar ambil semua pengalatan smelter 2 yang lebih kami 60% dari disini dia menghasilkan 40% kalau ini dihasilkan dari odopor sini dia keluar jadi 20% itu pemotongan besi memang ada atau tidak Pak? ada kita bisa cek sudah ada di dalam kontainer itu mereka sudah masukkan rapikan kalau failit atau kalian sudah solat negara alat apa namanya anunya negara apa kalau kalian sudah jual gak bisa begitu itu memangnya kami dapatkan yang kami dapatkan adalah hasil laporan investigasi teman-teman berpangan kemudian laporan masyarakat bahwa ada rampokan besi-besi di dalam pemotongan oleh perusahaan lain yang kerjasama internet perusahaan ini ternyata betul karena berkali-kali tadi kita negosiasi itu tidak mau pihak perusahaan tadi yang atas nama perusahaan Pak Ulan itu yang dari Rusia mereka gak mau jadi kafam yang dapat masalah hidup pulau kami terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati